Intro Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ya ibu Yuli berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk sama-sama di posi Nah pada pagi hari ini ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu ya Jadi kita mau bernyanyi lagu ala bangkit bersorakan Serangan yes special Yuk sekarang sama-sama taruh tangannya di depan mulut Sambil gerak ke kanan ke kiri, katakan Seranganlah kekuatanmu ya Allah Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan Sama-sama serakan musuhnya Serakan musuhmu selamatkan Selamatkanlah umatmu Alah nasyat di tempat kudusnya Sama-sama lompat Alah bangkit bersoraklah Alah bangkit bernyanyilah Sama-sama mengalahkan musuhnya Musuh dikalahkan Umatnya dibebakan Alah nasyat di tempat kudusnya Oh-oh-oh 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 Katakan gerakanlah Gerakanlah kekuatanmu ya Allah Katakan tunjukkanlah Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan Amin Serakan musuhmu selamatkan Selamatkanlah umatmu Alah nasyat di tempat kudusnya Sekarang sampai lompat Alah bangkit bersoraklah Hei Alah bangkit bernyanyilah Yuk sama-sama injek musuhnya Musuh dikalahkan Umatnya dibebakan Alah nasyat di tempat kudusnya Sekarang lagi-lagi katakan Alah bangkit bersoraklah Lompat Hei Alah bangkit bernyanyilah Kalahkan musuhnya Musuh dikalahkan Umatnya dibebaskan Alah nasyat di tempat kudusnya Sekarang lagi katakan Alah nasyat Alah nasyat di tempat kudusnya Sekarang lagi katakan Alah nasyat di tempat kudusnya Serangan Yesus dasyat Yesus dasyat Nah tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama Ya sekarang sebelum kita menengahkan firman Tuhan Ibu Yuli akan pimpin kita di dalam doa Jadi anak-anak boleh ambil sikap berdoa yang bagus Lipat tangannya, tutup matanya Ya mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Tuhan terima kasih untuk penyertaanmu Semalam kami boleh beristirahat Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kami masih boleh melaksanakan devosi bersama Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Biarlah Tuhan yang boleh berkati Supaya apa yang disampaikan Kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke Nah jadi devosi hari ini Ibu Yuli mau menceritakan tentang salah satu tokoh misionaris Misionaris itu adalah orang yang memberitakan firman Tuhan Ya orang yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai daerah Gitu ya Jadi misionaris adalah orang yang memberitakan firman Tuhan Nah tokoh misionaris hari ini yang mau Ibu Yuli ceritakan Namanya Bapak Antoni Aris van de los drek Ya jadi Bapak Antoni ini Dia lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1885 Ya Nah Bapak Antoni ini lahir di Belanda Wah jauh sekali ya dari Indonesia Nah tetapi Bapak Antoni ini adalah orang pertama atau misionaris pertama Yang datang ke Tanah Toraja di Sulawesi Ya jadi Bapak Antoni ini jauh-jauh dari Belanda Dia datang untuk memberitakan firman Tuhan Nah ketika Bapak Antoni sudah sampai di Tanah Toraja Bapak Antoni ini sangat semangat sekali dalam memberitakan firman Tuhan Ya walaupun ada banyak sekali orang Toraja yang tidak tertarik sama ajaran Kristen Ya banyak orang Toraja yang tidak mau belajar tentang ajaran Kristen Tidak mau belajar tentang akita Tetapi Bapak Antoni ini terus semangat dan tidak menyerah di dalam memberitakan firman Tuhan Nah Bapak Antoni ini terus memikirkan cara Kira-kira bagaimana ya supaya orang Toraja ini mau belajar tentang kekristenan Ya akhirnya Bapak Antoni ini mendirikan sekolah-sekolah khusus misionaris Ya jadi sekolah-sekolah ini didirikan khusus untuk orang-orang yang Yang mau memberitakan firman Tuhan sama seperti Bapak Antoni ini Ya jadi Bapak Antoni ini mendirikan sekolah khusus untuk misionaris Dan pada tahun 1914 Ya ada 900 orang Toraja yang sudah menjadi murid Bapak Antoni Wah banyak sekali ya muridnya Ada 900 orang Ya kalau kita di kelas itu cuma ada 30 orang 24 orang begitu ya Nah Bapak Antoni ini punya 900 orang Murid yang akan belajar kekristenan Nah akhirnya Bapak Antoni ini semakin semangat lagi Dalam memberitakan firman Tuhan Gitu ya Sampai akhirnya di tahun 1917 Ya Bapak Antoni ini sudah membaptis sebanyak 29 orang Ya Bapak Antoni sudah membaptis sebanyak 29 orang Ya yang sebelas orangnya itu adalah orang dewasa Lalu 18 orangnya adalah anak-anak Wah keren sekali ya Bapak Antoni ini Semangat terus di dalam memberitakan firman Tuhan Bahkan sampai membaptis sebanyak orang Tapi sayangnya pada tanggal 26 Juli tahun 1917 Ya saat itu Bapak Antoni pergi ke salah satu kampung di Tanah Toraja Namanya Kampung Bori Ya pasti anak-anak banyak yang tahu ya Kampung Bori itu ada di mana Nah pada tanggal 26 Juli itu Bapak Antoni pergi ke Kampung Bori Untuk melihat sekolah yang sedang dibangun Ya jadi Bapak Antoni membangun sekolah di Kampung Bori Ya akhirnya ketika Bapak Antoni pergi melihat sekolah yang sedang dibangun Ya lalu Bapak Antoni ini berbicara Atau Bapak Antoni ini sedang asik mengobrol dengan salah satu burung Ya ketika sedang berbicara tiba-tiba ya tiba-tiba ada sekelompok orang Yang datang ya sekelompok orang yang datang Lalu menombak Bapak Antoni ya Menombak itu Bapak Antoni ditusuk dengan benda tajam ya Bapak Antoni ditusuk dengan benda tajam Akhirnya Bapak Antoni kesakitan dan berdara-dara Ya ketika dalam kondisi yang berdara-dara dan kesakitan Bapak Antoni ini meminta waktu ya Meminta waktu kurang lebih 15 menit ya 15 menit sebelum Bapak Antoni meninggal Ya Bapak Antoni meminta waktu untuk berdoa sendiri Ya jadi dalam kondisi yang berdara Dalam kondisi yang kesakitan Bapak Antoni ini berdoa kepada Tuhan Sampai akhirnya setelah Bapak Antoni ini berdoa Akhirnya Bapak Antoni meninggal di India Jadi Bapak Antoni Aris Pandelostrik ini Ya meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1917 Nah anak-anak Dari cerita tentang Bapak Antoni ini Banyak hal yang bisa kita pelajari Ya banyak hal yang bisa kita contoh dari Bapak Antoni ini Nah sampai di akhir hidupnya Bapak Antoni ini terus semangat dalam memberitakan firman Tuhan Nah kira-kira apa sih yang membuat Bapak Antoni ini terus semangat dalam memberitakan firman Tuhan Ya Nah jadi alasan ya Alasan Bapak Antoni ini terus semangat dan setia dalam memberitakan firman Tuhan Karena Bapak Antoni sudah merasa menang di dalam Tuhan Maksudnya apa Bu? Maksudnya karena Tuhan Yesus sudah menembus dosa manusia Sehingga manusia sudah menang dari dosa Ya manusia sudah menang dari maut Jadi Bapak Antoni ini karena merasa sudah menang dari dosa Bapak Antoni ini bersyukur Tuhan sudah menembusnya Akhirnya Bapak Antoni ini memutuskan bahwa dia harus semangat di dalam memberitakan firman Tuhan Begitu ya Nah sama dengan kita Ya dari cerita Bapak Antoni hari ini kita belajar tiga hal Ya kita belajar tiga hal Yang pertama kita bersyukur karena Tuhan sudah menembus kita dari dosa Sehingga kita semua anak-anak Tuhan sudah menang Ya kita sudah menang di dalam Tuhan Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari Yaitu kita belajar untuk setia mengikut Tuhan Setia untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik Ya bahkan sampai di akhir hidupnya Bapak Antoni tetap setia mengikut Tuhan Ya sama dengan kita Kita harus terus setia menjadi anak-anak Tuhan Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari Adalah kita harus terus semangat di dalam memberitakan firman Tuhan Ya seperti yang tertulis di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 Ya Ibu Yuli akan membacakan ayatnya untuk kita Anak-anak yang di rumah Boleh sambil buka Alkitabnya Sambil dengarkan Ibu Yuli 2 Tawarik 15 ayat 7 Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Karena ada upah bagi usahamu Bahkan di Alkitab sendiri dikatakan bahwa Kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Jadi kita juga harus semangat di dalam memberitakan firman Tuhan Lalu bagaimana Bu Cara kita memberitakan firman Tuhan Kita kan masih kecil Nah memberitakan firman Tuhan Itu bisa melalui perkataanmu Bisa melalui perilakumu Begitu ya Jadi perkataan yang keluar dari mulutmu Atau perilaku yang kamu lakukan Atau sifatmu Begitu ya Harus yang mencerminkan bahwa kamu adalah anak Tuhan Jadi apa yang keluar dari mulutmu Harus perkataan yang baik Harus berperilaku yang baik Jadi melalui perilaku dan perkataanmu Kamu bisa memberitakan firman Tuhan Begitu ya Jadi deposi hari ini sudah mengajarkan kita tiga hak Ya anak-anak perlu ingat Dan juga perlu anak-anak lakukan setiap harinya Belajar untuk mengucapkan kata-kata yang baik Belajar untuk berperilaku yang baik Karena perkataan dan perilaku kita Mencerminkan tentang kebenaran firman Tuhan Oke deh Jadi Sekian deposi kita hari ini Semoga deposi ini bisa terus kita lakukan Dalam kehidupan kita setiap hari Nah sebelum kita belajar Ibu Yuli mau tutup deposi ini di dalam doa Ya mari kita bersatu di dalam doa Selamat pagi Tuhan Terima kasih untuk firmanmu hari ini Yang boleh terus mengingatkan kami Untuk kami Semangat di dalam memberitakan firmanmu Biarlah Tuhan Kami boleh menjaga perkataan kami Kami boleh menjaga perilaku kami Supaya melalui perkataan dan perilaku kami Kami bisa memberitakan firman Tuhan Kepada orang lain Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan belajar Kiranya Tuhan yang boleh berkati Pembelajaran kami hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke selamat belajar semuanya Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus Tuhan Yesus